Teknologi membuat cara berkomunikasi lebih mudah. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, berkomunikasi melalui telpon juga harus memiliki adab atau etika. Nah, ini nih adab atau etika dalam menelpon seseorang. Yang pertama, kirim pesan terlebih dahulu. Jika ingin menghubungi seseorang yang tidak terlalu dekat dan akrab melalui telpon, terlebih jika yang dibicarakan adalah urusan yang penting, maka baiknya mengirim pesan terlebih dahulu. Sampaikan bahwa ada hal yang ingin dibicarakan dan tanyakan apakah bersedia di telpon atau tidak. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu orang yang ingin di telpon. Apalagi jika kita tidak tahu aktivitas kehariannya, karena akan sangat menyebalkan jika tiba-tiba ada telpon masuk saat kita sedang sibuk. Yang kedua, pilih waktu yang tepat. Jika urusan yang ingin dibicarakan tidak terlalu mendesak untuk segera disampaikan, maka kita harus memilih waktu yang tepat untuk menelpon. Jangan menelpon di sembarangan waktu, misalnya ketika tengah malam. Hal ini akan membuat orang yang ditelepon menjadi kesal. Yang ketiga, jangan menelpon berulang-ulang. Jika orang yang kita telpon aktif namun belum bisa mengangkat telpon kita, mungkin dia sedang sibuk atau dalam urusan lain. Oleh sebab itu, sebaiknya kita jangan menelpon berulang-ulang. Lebih baik kirim pesan bahwa kita ingin membicarakan hal yang penting. Jadi ketika yang bersangkutan sudah membuka ponselnya dan memiliki waktu luang, dia akan menelpon balik. Dan yang keempat, langsung to the point. Berbicara di telpon tidak senyaman berbicara secara langsung, kecuali jika kita sedang mengobrol santai dengan orang terdekat. Sebaiknya, sampaikan inti pembicaraan secara tuduh poin. Jangan berbelit-belit karena akan memakan waktu yang membuat lawan bicara kita di telpon menjadi malas. Dan yang kelima, tutup atau akhiri pembicaraan dengan sopan. Ketika obrolan sudah berakhir, jangan langsung tutup telpon begitu saja. Sampaikan salam atau terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk berbicara dengan kita. Karena menutup telpon secara tiba-tiba merupakan tindakan yang sangat tidak sopan. Itulah 5 adab atau etika dalam menelpon orang lain yang harus kita patuhi. Jangan dilupakan ya. Bisa News.id, Akbar Nasution, mewartakan.